Vela Konik Konik itu adalah apa sih? Halo Mas Tro, bersama gue tentunya di channel Otomec, gue Widi, dan kali ini gue ada kedatengan Toyota InnovaVenturer, nah Toyota InnovaVenturer ini orangnya domisilnya sebenernya ada di Padang ya? Waduh ya, ada di Padang ya, ada di Padang, cuman dia sopirnya yang disuruh kesini, jauh-jauh dari sana, Sumatra ke Tangrang nih, tempatnya di Gading Serpong, nah ini dia pasang velg Konik, nah Konik itu adalah apa sih? Kan banyak yang belum tau, nah Konik itu adalah sebenernya pabrikan asal Cina juga, nah dia produksi velg-velg untuk OIM, tapi di Amerika, bagian besar velg-velg OIM yang ada di mobil-mobil di Amerika, itu adalah pake brand Yang satu pabrikan dengan Konik ini, nah, Konik itu brandnya sih untuk saat ini, dirasa kayak, sebenernya masuk ke Indonesia itu udah lama, cuman belum ada yang populerin, belum ada yang promosiin lah kasarnya untuk di Indonesia ini, nah velg Konik ini sebenernya adalah satu pabrikan dengan mungkin yang udah terkenal lebih dulu adalah velg Mamba, Mungkin yang para pencipta off-road, yang tau velg Mamba off-road, nah inilah satu pabrikan yang brand second, bukan secondary, sorry, ini adalah untuk yang kelas-kelas GDM atau untuk yang stand, model-model seperti itu, mereka satu pabrikan, terus sama Advanti, nah Advanti itu mereka satu pabrikan nih sama mereka, nah Advanti kan udah pernah jadi, apa, official untuk support rally, seperti itu, F1 gitu, Nah itu banyak untuk Advanti, nah untuk brand Advanti sendiri, nah mereka punya brand lagi, namanya Konik ini, nah seperti itu ya Max Bro ya, jadi buat perlu kita tahu, terus dia juga, udah berapa lama velg Konik ini gitu kan, nah, pabrikan yang produk, yang produsen si Konik ini udah, umurnya kurang lebih-lebih dari 40 tahun, untuk produksi velg-velg ini, dan mereka juga punya, dan ini salah satunya velg flowformnya, bukan yang casting ya, terus ada juga, mereka punya force juga punya, seperti itu ya Max Bro ya, dan ini yang lagi dipasang, itu adalah velg Konik flowform, apliform, lebarnya 9,5, offsetnya 25, nah, warnanya itu, sorry, gue warnanya agak lupa nih, jenisnya soalnya kalau velg-velg Ori itu punya warna yang unik gitu ya, nah ini adalah, dark metallic graphic, nah ini punya offset 25, terus ini dibalut ban Yokohama, Blue Earth, ukurannya, 235, 50, ring 18, dan ini tipikal yang ada offset dan inset, nah kalau masang, ataupun rotasi ban ini, harus diperhatiin nih, offsetnya, atau insetnya, terus sedikit lagi nih, banyak, kan ada banyak Q&A yang suka nanya, ban yang silent itu yang seperti apa, umumnya kan orang yang lihatnya adalah kembangannya mungkin yang seperti ini ya, kan ada lagi kembangannya yang AT, otomatis pasti lebih berisik, agak berisik, terus kemudian MT, itu berisik, lumayan berisik gitu, karena peruntukannya memang buat di offroad, contohnya seperti itu ya, nah, untuk yang tipe ini, ini cenderung kembangannya yang gak berisik, nah, tapi juga perlu diketahui, jadi kan gak ada kembangan yang memang sama, contoh AT dengan AT merek ini, merek A, merek B, merek C, misalkan, atau untuk tipikal AT, brand, misalkan Kanati, terus AT dengan Maxxis, itu lebih silent yang mana, gitu, nah, kita harus lihat, porsi bentuk AT-nya itu, seberapa, apa ya, kembangannya itu, seberapa kasar, nah, itu, itu satu yang dilihat, kemudian, dari segi profil kelebaran si ban itu sendiri, nah, contohnya, ban yang sama-sama ukuran, biasanya, kalau ban yang cenderung harganya lebih murah, untuk sisi yang menapak ke asfal, itu biasanya lebih kecil, lebih tirus, gitu ya, nah, itu untuk yang kembangan, dia biasanya, untuk yang harganya lebih murah, dan itu biasanya kadang, kalau kembangannya, untuk gede-gede, apa, kembangannya itu kasarnya sama, tapi, terus bisa, kita kan mau bandingin, mana yang lebih berisik, mana yang lebih silent, gitu kan, nah, kalau dia lebih kecil gitu, itu, lebih tirus, itu artinya dia akan lebih, lebih nggak terlalu berisik, nah, sedangkannya lebih, napaknya lebih banyak ke asfal, itu jelas, pasti, karena, satu angin, terus yang napak ke asfalnya juga jadi lebih banyak, otomatis, dia akan, sedikit, bertambah, tapi hanya, bedaannya hanya, tipis sekali sih, perbedaannya, seperti itu ya, itu secara, jadi, terus kemudian, ada kembangan yang biasa, contohnya seperti ini, dengan, ban ukuran 2, 3, 5, 50, ring 18, atau, ban yang ukurannya 2, 1, 5, misalkan, 5, 5, ring 17, atau gimana, jadi, lebarnya itu 2, 1, 5, tapi, kemudian, misalkan, walaupun tebalnya sama, tapi, kalau lebar lebih banyak yang napak di asfal, itu pasti cenderung akan, nimbulin, suara, gitu, jadi, lebih banyak, gitu, jadi, lebih, pasti, akan lebih lebar, pasti, akan lebih berisik, seperti itu sih, prinsipnya, atau, logikanya seperti itu aja, simpelnya gitu, ban semakin lebar, otomatis, pasti, akan semakin, lebih berisik, seperti itu, tapi, kelebihannya, kalau untuk ban lebih lebar, itu pasti, kan, lebih stabil, di jalan, itu lebih stabil, jelas, itu pasti, benar-benar lebih stabil, karena, nampaknya banyak, gitu, ya, pasti, jadi, semua ban itu punya, ukuran, merek, itu, semuanya punya, kelebihan, dan, kekurangan, masing-masing, seperti itu, dan, ini, inilah, mungkin, tonton terus video ini, lihat, hasilnya, untuk modifikasi ini, mungkin, informasi tadi, bisa, buat tips, kalian, mungkin, atau, ini, sekedar sharing, lah, buat, bisa, buat, sekedar informasi, untuk sharing ke kalian, di mana, pengetahuan ini, yang saya dapat, ya, dari, karena, saya sering, kita, otomatis, sering pasang, sering pasang, sering coba, sering pakai, akhirnya, kita bisa share, pengetahuan ini, mudah-mudahan, informasi ini, berguna, buat, teman-teman, semua, oke, paling, sekian dulu, video dari, gua, mudah-mudahan, gua akan, ada, dapet informasi, apa, langsung, pasti, gua share, ke lu, semua, biar, lu, semua, biar, benar-benar, tahu, seperti itu, oke, thank you, bye-bye, thanks, bro, Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!